Pemusnahan Surat Suara Pemilu 2024 di Kabupaten Kota Waringin Timur dilaksanakan di depan gudang logistik pemilu di kawasan Stadion 29 November Sampit. Pemusnahan dilakukan pada selasa 13 Februari atau sehari sebelum hari pemungutan suara. Pemusnahan Surat Suara rusak dan lebih oleh KPU Kota Waringin Timur tersebut dilakukan dengan cara dibakar. Diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Porkopimda setempat kegiatan mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Pemusnahan Surat Suara ini sebagai bentuk transparansi KPU Kota Waringin Timur serta mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Ketua KPU Kota Waringin Timur Muhammad Rifqi menyebut, total Surat Suara yang dimusnahkan berjumlah 1.721 lembar. Terdiri dari 783 lembar surat suara rusak dan 938 surat suara lebih. Kerusakan surat suara ditemukan saat proses sortir dan lipat. Bahwa surat suara yang rusak maupun yang lebih setelah dilakukan proses sortir dan lipat serta pengesetan, itu dilakukan pemusnahan H-1 sebelum hari pemungutan suara. Jadi kita melakukan proses pemusnahan pada hari ini. Ada 1.721 lembar, itu terdiri dari surat suara yang rusak maupun yang lebih. Jadi untuk rusaknya itu sebanyak 783 lembar, kemudian yang lebih itu 938 lembar dari keseluruhan 5 jenis pemilihan. Untuk yang tercoblos itu tidak ada. Rusaknya sebagian besar itu kerusakan? Sobek. Ada yang sobek, kemudian ada tinta yang menutupi nama atau lambang nama calon-calon, kemudian ada lambang partai, itu ternyataan rusak. Muhammad Rifqi menegaskan, tidak ada satupun surat suara rusak karena tercoblos. Kerusakan pada surat suara umumnya adalah karena sobek atau adanya bercak tinta yang menutupi nama atau logo peserta pemilu yang membuat surat suara tidak bisa digunakan.